Pemirsa inilah Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat, saya Rino Raksa. Jaringan pemenangan untuk menggalang kekuatan calon Presiden Anies Baswedan pada Bursa Pilpres 2024 terus digaungkan oleh sejumlah relawan Partai Nasdem di daerah. Di Temanggung, Jawa Tengah, relawan mengaku siap memenangkan Capres Nasdem Anies Baswedan. Deklarasi dan konsolidasi pemenangan Partai Nasdem dan sosialisasi Capres Anies Baswedan digelar di Dapil 6 Jawa Tengah melalui jaringan pemenangan Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Magelang, dan Kota Madia Magelang. Para relawan Nasdem ini nantinya akan bekerja keras untuk mensukseskan target perolehan kursi Partai Nasdem di DPR RI dan juga memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden di Pilpres 2024. Dengan dibentuknya relawan diharapkan akan menambah semangat dan kekuatan bagi para calon legislatif di daerah dan membantu pencapaian target perolehan suara tiga besar nasional memenangkan Anies Baswedan dalam Pilpres mendata. Deklarasi pemenangan Anies Baswedan juga digelar di Posko Pemenangan Anies Baswedan Capres 2024 di Surakarta, Jawa Tengah. Para pengurus DPP Anies juga membacakan ikrar untuk mensukseskan Anies Baswedan dalam pemilu nanti. Dengan disahkannya jajaran pengurus DPP Anies di Surakarta, kini ada 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang memiliki Posko Sekretariat Pemenangan Anies Baswedan. Dengan kota di Sampai jestem terd risiko. Atleta nam chig Safety 2022 pan comfortable 10 menyeburus DPP Anies Baswedan